Putri Ariyani rupanya menyempatkan diri berkunjung ke rumah Cinta Kuya saat berada di Amerika Serikat. Diketahui, Putri memang tengah disibukan dengan agenda America Good Challenge 2023 karena ia lolos ke babak final ajang tersebut. Cinta Kuya pun saat ini sedang tinggal di Amerika Serikat untuk menjalankan kuliah, sehingga tak heran momen pertemuan keduanya di Amerika bisa terjadi. Putri main ke rumah aku, terus ngobrol-ngobrol soal kucing. Hahaha, tulis Cinta Kuya sebarang memperlihatkan video pertemuannya dengan Putri Ariyani. Dalam video itu, terdengar percakapan antara Putri Ariyani dan Cinta Kuya yang begitu menarik. Keduanya tampak memiliki keterlatarikan atau hobi yang sama, yakni memelihara kucing. Putri Ariyani lantas memberikan beberapa pandangannya mengenai kuncing pada Cinta Kuya. Bulu panjang tuh yang alergi kayak anggora, nah itu alergi seolah langsung gatau. Kalau kucing ini enggak, ujar Putri Ariyani sembaring menunjuk kucing kepunyaan Cinta Kuya. Putri punya kucing orange, hewek manja banget imbunya. Putri suka kucing juga ya, tanya Cinta Kuya penuh antusias. Iya, tapi kalau dideketin dia pura-pura itu sosok enggak mau, jawab Putri Ariyani. Oh, kayak sombong, tanya Cinta Kuya yang masih antusias mendengarkan cerita Putri Ariyani. Sombong banget, tapi kalau dijauhin meyong-meyong, ujar Putri Ariyani. Nah, caper dia cari perhatian, imbu Cinta Kuya. Terus, kucing putri juga suka cakar-cakar karpet. Kata Putri Ariyani melanjutkan ceritanya. Oh iya ya, sama kucing aku suka cakar-cakar karpet juga kadang kucing yang dulu meles suka makan plastik. Ya ampun, timpal Cinta Kuya. Cakapan antara Putri Ariyani dengan Cinta Kuya itu rupanya mendapatkan banyak reaksi positif dari para netizen. Mereka memuji adab atau etika Cinta Kuya ketika diajak berbicara oleh orang di sekitarnya. Menurut netizen, Cinta Kuya punya reaksi yang begitu baik saat diajak ngobrol oleh lawan bicaranya sehingga menimbulkan kesan seru. Selain itu, netizen juga menyebut bahwa Cinta Kuya punya siupat keibuan lantaran bisa ngomong dan melayani siapapun orang-orang yang berada di dekatnya. Sederat faktor tersebut membuat netizen terkesima pada Cinta Kuya berstatus anak artis. Pasalnya, menurut mereka cukup langka ada anak artis yang punya adab atau etika berbicara seperti Cinta Kuya. Hal ini juga membuat para netizen memuji Uya Kuya dan Astrid selaku orang tua yang berhasil mendidik Cinta Kuya menjadi pribadi yang baik. Cinta banget sama cara Cinta merespon lawan bicaranya. Excited jadi lawan bicaranya ke bawah vibe serunya. Komentar netizen, Iya, dia tahu cara menghargai lawan bicaranya. Jarang banget lihat anak artis yang humble kayak Cinta. Ibu netizen lain. Tuanya benar-benar berhasil mendidik anaknya. Keren banget ya kak. Timpel netizen lainnya. Lembut banget ya kayak keibuan gitu mau ngomong. Ayu jar netizen. Cinta tuh ya etitudenya bagus banget. Nggak cuma sama yang lebih dewasa aja. Sama yang sepantaran atau yang lebih muda juga tetap sopan dan asik gitu. Komentar netizen lainnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax